Halo selamat siang kita ketemu lagi di channel saya Panya Daniela Hari ini saya akan membahas salah satu pertanyaan teman kita tentang Fisika SMA yaitu kesimbangan benda tegar Tapi sebelum saya jelaskan mengenai pembahasan soal ini Perlu saya ingatkan bahwa buat anda yang baru pertama kali mampir di channel saya Panya Daniela Pada channel ini kita menyajikan soal-soal dan pembahasan materi Untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi khususnya untuk SMA Jadi kalau anda belum subscribe silahkan anda subscribe Dan juga nyalakan notifikasinya supaya setiap kali ada video baru kalian dapat informasinya Oke jadi bagi kalian yang SMA yang sedang belajar kesimbangan benda tegar Ini salah satu soal yang cocok buat kalian Oke soalnya seperti ini Perhatikan gambar di samping dia bilang terus ditanya letak titik berat bangun tersebut Jadi ini ditanyakan adalah letak titik berat gitu ya Titik berat ini kalau nggak salah ini materi ke dalam kesimbangan benda tegar Dan gambarnya adalah sebuah bidang setengah lingkaran seperti ini Ini kita lihat ini sebagai satu bentuk yang cukup populer Biasanya kalau kita ditanya berapakah titik berat dari bidang ini gitu ya Nah perlu kita lihat bahwa disini ada sebuah bidang setengah lingkaran Dan di bawahnya dipotong dengan dua buah setengah lingkaran Jadi kita akan tinjau ini sebagai tiga buah bangun gitu ya Jadi yang merah ini saya namakan bangun satu Yang kedua saya namakan bangun dua Dan yang ini adalah bangun ketiga gitu ya Karena itu nanti menentukan mencari titik beratnya Diameter seluruhnya adalah D Sehingga jari-jarinya saya anggap sebagai R besar gitu ya Nanti kita akan kerjakan dalam R Sebenarnya Anda bisa langsung mengerjakan dalam D Tetapi saya melihat bahwa kalau kita mengerjakan dalam R Cenderung akan lebih mudah Jadi disini saya akan kerjakan dalam jari-jari ya Dimana apa sih namanya R itu adalah sama dengan setengah D gitu ya Jadi kita akan kerjakan dalam R jari-jari Nanti kita akan ubah menjadi bentuk D lagi Karena di A, B, C, D nya semua dalam diameter Oke Kita mulai dulu dengan bangun yang pertama Disini yang kita perlu cari adalah luasnya A1 sama dengan Karena ini merupakan sebuah lingkaran Maka dia apa sih namanya luasnya adalah Setengah PR kuadrat gitu ya Dia adalah luas dari setengah lingkaran Ini adalah setengah PR kuadrat Ini saya yakin gak ada masalah dengan luas lingkaran ini Terus sudah gitu untuk titik berat bangun 1 Itu X1 nya Itu kalau dia apa sih namanya jari-jari nya R Maka untuk sumbu X nya Jadi kalau kita bayangkan disini ada sumbu X Ini ada sumbu Y nya Ini ada sumbu X nya Maka titik beratnya dia pas di tengah sini Gitu ya Jadi ini adalah R Sementara Y1 nya Aturan pada setengah lingkaran itu adalah 4R per 3P Ini adalah 4R per 3P Ini biasanya kalian tidak usah hitung Ini biasanya sudah ada di tabel Untuk setengah lingkaran ini titik beratnya adalah 4R per 3P Jelas ya Jadi ini untuk yang bangun 1 Nah sekarang kita hitung untuk bangun yang kedua Bangun 1 saya rasa tidak terlalu sulit Karena kita tinggal cari bangun yang besarnya Nah sekarang untuk bangun yang kedua Kalau yang besar ini jari-jari R Maka yang bangun kedua yang kecil ini Itu jari-jari nya setengah R Sehingga kalau kita hitung ini menjadi setengah Luasnya Setengah PR nya adalah setengah R Dikuadratkan Nah disini yang sedikit kamu harus hati-hati Gitu ya Sehingga ini akan menjadi Ini setengah Ini adalah apa sih namanya Seper 4 Jadi seper 8 Ini seper 8P R kuadrat Bisa ya Jadi ini setengah dikuadratkan jadi seper 4 Dikali dengan setengah jadi seper 8 Oke Sekarang untuk X2 nya X2 nya adalah karena dia letaknya disini Di tengah-tengah sini Maka dia letaknya sekarang pada posisi Kalau ini sampai tengah ini adalah R Maka disini adalah setengah R Bisa ya Nah sekarang untuk Y2 nya Y2 nya prinsipnya sama adalah 4R per 3P Hanya disana R nya adalah setengah R Jadi 4 Kali setengah R Per 3P Gitu ya Jadi ini adalah 2R per 3P Bisa ya Jadi kita udah dapet A1 X1 E1 Dan A2 X2 Y2 Gitu ya Kita tinjau sekarang bangun yang ketiga Yaitu A3 A3 Ini karena bangunnya sama dengan A2 tadi Maka kita dengan mudah Kita bisa langsung isi Seper 8 PR kuadrat ya Jadi silahkan Anda Hitung dengan cara seperti di atas Gitu ya A3 ini sama dengan A2 Bedanya adalah di X2 nya Ini di X3 nya Karena dia sekarang posisinya ada di sisi sebelah sini Gitu ya Maka kalau dari sini sampai ke sini itu adalah R Di sini setengah R sampai sini Maka posisi X3 nya itu adalah 3 per 2R Atau 1 setengah R ya 3 per 2R Nah ini gak mas Hati-hati Terus Y3 nya Ini posisinya sama dengan Y2 Yaitu 2R Per 3P Sampai sini dulu Nah ini yang paling penting pada saat kita menentukan Menghitung titik berat Kita harus mencari Bangunnya masing-masing Dengan titik beratnya pada bangun itu X1 Y1 X2 Y2 Dan seterusnya Gitu ya Kalau Anda bermasalah pada saat menentukan ini Maka biasanya perhitungan akan jadi salah Tapi kalau ini benar Relatif nanti perhitungan akan jauh lebih mudah Jelas sudah aku ya Jadi apa sih namanya Setelah kita dapat ini Sekarang kita baru cari Koordinat titik beratnya Pertama adalah mencari X0 nya Ingat rumus untuk X0 Itu adalah A1 X1 Minus A2 Y2 Oh sorry A2 X2 Minus A3 X3 Mungkin ada diantara kamu yang nanya Kenapa minus pak Kenapa bukan plus Kalau kamu lihat disini bangunnya Yang merah ini dipotong dengan yang putih Sehingga disini pakai minus Kalau dia ditambah ke bawah Maka dia disini pakai plus Jadi hati-hati menentukan X0 nya Apakah dia minus atau plus Tergantung gambarnya Kalau setengah lingkaran ini dipotong Dengan setengah lingkaran kecil Maka dia minus Gitu ya Terus di bawahnya adalah A1 Minus A2 Minus A3 Sekali lagi dia minus Sekarang dipotong Oke Sekarang kita cari ya Oke saya batasin dulu disini Jadi untuk X0 nya Saya langsung aja A1 kali X1 Disini setengah R kuadrat Dikali dengan R Jadi setengah P R pangkat 3 P R pangkat 3 Oke dikurangi A2 X2 Ini X ya sorry A2 X2 Berarti ini 1 per 8 P R kuadrat P R pangkat 3 Sorry Oke Sekarang dikurangi lagi Dengan A3 X3 Berarti ini 1 per 8 P R kuadrat Dikali dengan 3 per 2 R Jadi dapatnya 3 per 16 3 per 16 R pangkat 3 3 per 16 P R pangkat 3 Gitu ya Per Tinggal dikurangi biasa Setengah P R kuadrat Dikurangi dengan Yang kedua adalah 1 per 8 P R kuadrat Dikurangi yang ketiga adalah 1 per 8 P R kuadrat juga Oke Berarti X0 nya Kalau kita mau cari sekarang Ini sebenarnya Bentuknya udah sama Tinggal ngitung pecahan biasa ya Jadi ini setengah Dikurangi 1 per 16 Dikurangi 3 per 16 1 per 16 Dengan 3 per 16 Itu adalah 4 per 16 4 per 16 Itu adalah 1 per 4 Gitu ya Jadi setengah Dikurangi 1 per 4 Itu adalah 1 per 4 Jadi ini adalah 1 per 4 P R pangkat 3 Gitu ya Per yang bawahnya Ini setengah Dikurangi 1 per 8 Dikurangi 1 per 8 1 per 8 Tambah 1 per 8 Ini 2 per 8 Atau 1 per 4 Jadi setengah Dikurangi dengan 1 per 4 Itu adalah 1 per 4 juga Jadi 1 per 4 P R kuadrat Oke 1 per 4 nya coret P nya coret R pangkat 2 Dengan R pangkat 3 Dibagi R pangkat 2 Hasilnya adalah R Ini hasilnya Gitu ya Dan kalau kita kembalikan Tadi R adalah Setengah D atau D per 2 Oke Kita sudah dapat Nilai dari X 0 nya Oke Setelah itu adalah Dengan cara yang sama Kita mencari nilai Untuk Y 0 nya Y 0 nya sama Rumusnya sama Dengan yang X 0 tadi Hanya dikali dengan Y Gitu ya Mungkin saya pindah Ke sebelah sini ya Oke Saya pindah ke sebelah sini Jadi untuk Y 0 nya Y 0 nya adalah A 1 Y 1 Dikurangi dengan A 2 Y 2 Dikurangi dengan A 3 Y 3 Per A 1 Kurang A 2 Kurang A 3 Oke Sekali lagi kurang Karena dia dipotong ya Oke Langsung ya A 1 Y 1 berarti Setengah P R kuadrat Kali dengan 4 per 3 Berarti dapatnya adalah Berarti ini Coret jadi 2 Ya 2 Sebentar Ini coret 4 nya Jadi 2 per 3 P nya coret 2 per 3 R pangkat 3 Gitu ya Jadi ini hasilnya adalah Hasil perkalinya adalah 2 per 3 R pangkat 3 Oke Saya tulis di sini Ini adalah 2 per 3 R pangkat 3 P nya hilang ya Oke Ini pangkat 3 sorry Minus Sekarang Yang ini 1 per 8 Kali dengan yang ini A 2 dengan Y 2 Ini berarti 8 sama 2 nya coret Jadi 4 Jadi 1 per 4 Dikali dengan 1 per 3 1 per 12 1 per 12 R pangkat 3 Ini adalah 1 per 12 R pangkat 3 Oke Dikurangi dengan A 3 kali dengan Y 3 Ini sama Ini dicoret juga Jadi hasilnya sama 1 per 12 R pangkat 3 Betul ya Coba kita cek lagi Ini 8 nya dicoret dengan 2 Jadi 4 Jadi 1 per 4 Kali dengan 1 per 3 1 per 12 ya P nya habis 1 per 12 R pangkat 3 Oke Per hasil pengurangannya Berarti sama Persis seperti yang di sebelah A 1 dikurangi A 2 Dikurangi A 3 Saya langsung aja Itu adalah 1 per 4 P R kuadrat Ini adalah 1 per 4 P R kuadrat Oke Nah sekarang kita tinggal hitung Di sini 1 per 12 Dengan 1 per 12 Ini jadi 2 per 12 Atau 1 per 6 Gitu ya 1 per 6 2 per 3 Dikurangi 1 per 6 Itu sama dengan 4 per 6 Dikurangi 1 per 6 Jadi 3 per 6 Atau setengah Gitu ya 3 per 6 Atau setengah R pangkat 3 Kalau terlalu cepat Hitungannya silahkan Anda coba sendiri ya Per 1 per 4 P R kuadrat Oke Jadi ini Apa sih namanya Setengah dibagi dengan 1 per 4 Itu sama dengan Setengah dikali 4 Yaitu 2 Jadi ini adalah 2 R pangkat 3 Dengan R Itu adalah R R pangkat 3 Dibagi dengan R kuadrat Tinggal R Pi nya masih ada di bawah Oke Jadi ini adalah 2 R Per Pi 2 R sendiri Itu adalah Kalau D sama R sama dengan Setengah D Maka 2 R itu Sama dengan D Jadi ini adalah D per Pi Ya tempatnya agak sempit Inilah hasil dari Y nolnya Dan ini adalah X nolnya Jadi koordinat titik berat Yang dimaksud Pada bangun ini adalah Hasilnya adalah D per 2 Untuk X nolnya Dan untuk Y nolnya adalah D per Pi Gitu ya Kalau lihat dari pilihannya Itu adalah C Ya D per 2 Koma D per Pi Jelas ya Jadi untuk Mengerjakan soal ini Sebenarnya tidak terlalu sulit Yang perlu kalian ingat adalah Pada bangun setengah Bola Setengah lingkaran seperti ini Maka Y nolnya adalah 4 R per 3 Pi Ini yang kamu harus ingat Gitu ya Dan setelah itu Tentukan hati-hati Dan ingat pada saat Dia dikurang Karena dia dipotong Bagian ininya Setelah itu Kamu tinggal kalikan Seperti biasa Hati-hati Perhitungan pecahannya Dan rumus Untuk titik berat Adalah X nol Dan Y nol Ingat Di sini dikurangi Karena tadi saya sudah bilang Dia dipotong Ya Didapatlah hasilnya Koordinat titik berat Dari bangun di samping Adalah D per 2 Koma D per Pi Gitu ya Oke Mudah-mudahan ini bisa dipahami Dengan jelas Kalau masih ada sesuatu Yang tidak mengerti Ada sesuatu yang kurang jelas Silahkan kamu tulis di kolom komentar Apa yang kamu tidak mengerti Gitu ya Jangan lupa juga Kalau kamu masih ada soal Ada pertanyaan Yang ingin kamu buatkan Video pembahasannya Seperti ini Bisa kirim ke email Yang tertera di kolom deskripsi Boleh soal matematika Fisika Kimia Atau biologi Khususnya SMA ya Oke Sekali lagi diingatkan Buat yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa juga Siapa teman-teman Kembali yang lain ya Oke Makasih sudah menonton Kita ketemu di video berikutnya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menonton